Intro Sebuah kisah maha karya terbaik dari S.H.Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-170 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Akumu itu terdiam sejenak Alisnya menjadi berkerut-merut dan tiba-tiba ia berteriak Hei! Aku akan menyiapkan pasukan segelar sepapan Mahisa Agni harus diketemukan segera Witantra sendiri harus memimpin pasukan itu Kedua prajurit itu sama sekali tidak terkejut Mereka sudah menyangka bahwa Akumu akan mengambil sikap itu dengan serta-merta dan kedua prajurit itu mendengar Akumu melanjutkan Ah! Tidak! Tidak perlu segelar sepapan Bukankah yang dihadapi hanyalah seorang kebu sindet? Sebenarnya prajurit-prajurit yang ada di padang karautan saja telah cukup untuk menangkapnya Apalagi di sana ada pula empu gandring Kedua prajurit itu tidak segera menjawab Mereka masih menundukkan kepala mereka Hei! Kenapa kalian diam saja? Bagaimana pendapatmu? Ampun tuanku Sahut salah seorang dari mereka Sebenarnya kami di padang karautan pun akan mampu menangkapnya bersama kakak Ken Arok dan empu gandring apabila persembunyiannya telah kami ketemukan Jadi persembunyian itu belum kalian temukan Jadi bagaimana katamu tadi? Bukankah kau berkata bahwa persembunyiannya kebu sindet itu telah diketahui diputari sebuah rawa-rawa yang berlumpur? Hamba tuanku Maksud hamba bahwa sebenarnya tuanku tidak perlu menyiapkan sepasukan yang lain Tetapi bagaimana yang terjadi? Apakah kalian berbuat sesuatu atas mahesa agni? Kalau kalian dapat mengatasi persoalan itu sendiri Kalian tidak akan berlari-lari datang kemari melaporkan hal itu kepada aku Kalian pasti akan bertindak dahulu Baru setelah semuanya selesai Kalian mempertanggungjawabkannya kepada aku Tetapi sekarang kalian berlari kepada aku mengadukan persoalan itu Nah, apa katamu? Ampun tuanku Jawab salah seorang prajurit itu Hamba telah menyampaikan pesan dari kakang Ken Arok dan Empu Gandring bahwa saat ini kekerasan tidak akan menguntungkan bagi mahesa agni itu sendiri Aku tunggul ametung mengerutkan keningnya Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Ia berkata Ya, ya Aku mendengar Tetapi apakah mahesa agni itu akan dibiarkan saja dalam keadaannya Sedangkan orang yang akan berusaha membebaskannya itu Akan dapat melakukan pekerjaannya berapa bulan Berapa tahun lagi Itu akan terlampau lama Sebentar lagi aku akan melangsungkan upacara kenegaraan Apabila saat itu mahesa agni masih belum diketemukan Maka aku menjadi cemas bahwa Ken Dedes akan terganggu perasaan dan kegembiraannya Kedua prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya Namun salah seorang dari mereka mencoba berkata Tetapi tuanku Apabila terjadi sesuatu yang lebih dahsyat pada mahesa agni itu Maka tuan putri akan menjadi lebih berduka Ya, ya Kok benar? Aku tunggul ametung itu berhenti sejenak Ia kini berdiri di muka kedua prajurit yang duduk menunduk dalam-dalam Peristiwa ini adalah peristiwa yang pahit bagiku Tetapi upacara kenegaraan dari perkawinan aku Tumabel tidak boleh tertunda Sebagian dari persiapan telah dilakukan Dan para tetua Tumabel pun telah menentukan waktunya Kedua prajurit itu tidak menyahut Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Bertanya aku itu tiba-tiba Kedua prajurit itu saling berpandangan Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana mereka menjawab pertanyaan itu Mereka mengangguk-anggukkan kepalanya ketika mereka mendengar aku itu berkata Ya, ya Tidak seharusnya aku bertanya mengenai hal-hal yang sulit kepada kalian Nah, sekarang kalian boleh beristirahat Laporan kalian telah aku terima Dan pesan Empu Gandring dan Ken Arok dapat aku mengerti Aku tidak akan segera mempergunakan kekerasan Tetapi aku perintahkan kepada Ken Arok Untuk berusaha menurut jalan yang sebaik-baiknya Agar Maisa Agni dapat segera diselamatkan Dan sesuai dengan perintahku yang dahulu Taman yang sedang kalian kerjakan itu pun harus segera selesai pula Hambatwanku Sembah kedua orang prajurit itu Taman itu telah kami kerjakan Beberapa jenis pohon-pohonan Yang akan menjadi pelindung telah tumbuh subur Bagus, bagus Aku percaya kepada kalian Dan Ken Arok Sekarang pergilah Sore ini aku harus bertemu dengan Ken Dedes Ia tidak boleh terkejut Aku akan mencoba mengatakan kepadanya Hambatwanku Berkata salah seorang prajurit itu Perkenankanlah hamba mohon diri Pergilah Kau harus segera kembali ke Padang Karautan Kau tidak perlu menghadap aku lagi Kecuali apabila aku memanggil kalian Hambatwanku Kebutuhan kalian tidak pernah dilupakan Kalau kalian memerlukan orang-orang baru Maka segera aku akan mengirimkan Kakak Ken Arok tidak berpesan demikian Tuhanku Baik Pergilah Taman itu tidak boleh terlambat Kedua prajurit itu pun kemudian meninggalkan istana Di halaman luar Mereka mengambil kuda-kuda mereka Terima kasih atas makanan yang kalian berikan Berkata prajurit itu kepada penjaga Kau tidak mandi dahulu Bertanya salah seorang prajurit yang berjaga-jaga di regol itu Buat apa aku mandi sekarang? Aku sudah menghadap aku Meskipun tubuhku seperti gadung yang dilumurui abu Lalu sekarang kau mau apa? Kembali Sahut kedua prajurit itu hampir bersamaan Kembali ke padang karautan Oh Aku masih belum gila Sahut salah seorang prajurit itu Kembali pulang Menemui anak istri Mandi Makan yang baik Tidak tergesa-gesa Dengan lauk yang lezat Minum witang jahe Lalu tidur nyenyak Besok aku baru kembali ke padang yang kering dan panas itu Sesaat kemudian Prajurit-prajurit itu pun meninggalkan regol istana Menyusur jalan-jalan kota Pulang ke rumah masing-masing Mereka mempergunakan malam untuk berkumpul di antara keluarga mereka Yang selama ini mereka tinggalkan Berjemur di siang hari Berjemur di siang hari Dan berempun di malam hari di padang karautan Di istana aku tunggul ametung berjalan hilir mudik dengan gelisahnya di biliknya Hilangnya mahisa akni Akan dapat mengganggu rencana perkawinan yang telah dipersiapkan oleh orang-orang tua istana Tumapel Sebenarnya apabila aku tunggul ametung mengendaki Maka perubahan itu tidak akan dapat dihalangi oleh siapapun Namun aku sendiri sama sekali tidak ingin berkawinannya tertunda Karena itu maka ia harus mencari akal Supaya semua rencananya dapat berlangsung Tanpa sesadarnya maka aku tunggul ametung itu telah mengumpat di dalam hatinya Mengumpati kuda sempana Kebus sindet Wongsar rimpa dan orang-orang yang telah mereka beralat untuk memancing mahisah akni Tetapi ternyata mahisah akni itu terlampau bodoh Desisnya Ia mau saja dituntun seperti seekor kerbo yang telah dicocok hidungnya Masuk ke dalam perangkap Oh Alangkah bodohnya Dan tiba-tiba aku tunggul ametung itu mengepalkan tangannya Dan ditinjunya telapak tangan kirinya sendiri kuat-kuat Bodoh Bodoh Desisnya pula Bukan saja mahisah akni Tetapi ken aruk juga bodoh Dan empu gandring itu juga bodoh Mereka bertiga bersama-sama masuk ke dalam perangkap yang telah dipasang oleh kebus sindet Hanya orang-orang sebodoh mahisah akni Empu gandring dan ken aruk saja lah yang dapat dipancing seperti itu Nafas aku tunggul ametung itu menjadi semakin cepat mengalir Persetan Persetan Dan aku tunggul ametung itu mencoba merebahkan dirinya di atas pembaringannya Tetapi sejenak kemudian ia sudah berdiri lagi dan berjalan mondar mandir Tiba-tiba ia tidak tahan lagi Terdengar suaranya menggelegar memanggil pelayan yang sedang berjaga-jaga di bawah tangga serampi istana Hei siapa yang berada di situ Berlari-lari pelayan itu naik dan duduk di depan pintu bilik aku tunggul ametung Tetapi pelayan itu terkejut ketika ia mendengar aku itu berteriak lagi Hei apakah pelayan-pelayan itu sudah tuli Tanpa sesadarnya maka dengan serta merta pelayan itu menyahut cukup keras Hamba tuanku hamba telah menghadap Maka aku tunggul ametung lah yang terkejut Tidak disangka-sangkanya bahwa di belakang pintu itu sudah duduk seorang pelayan yang menjawab panggilannya dengan keras pula Apa? Teriak aku itu tiba-tiba Kau berani membentak aku? Ampun Ampun tuanku Pelayan itu tergagam Hamba tidak sengaja Hamba terkejut Dan karena itu maka suara hamba menjadi agak terlampau keras Masuklah Suara aku tunggul ametung pun menjadi rendah dan lambat Perlahan-lahan pelayan itu mendorong pintu bilik aku tunggul ametung Kemudian duduk bersimpu sambil menundukkan kepalanya Katakanlah kepada emban pemomong kendedes Aku ingin bertemu Pelayan itu menyembah Katanya Hamba tuanku Apakah tuan putri kendedes harus menghadap? Aku tunggul ametung berpikir sejenak Tidak Katanya sambil menggelengkan kepalanya Aku akan datang kepadanya sebentar lagi Hamba tuanku Sembah pelayan itu Yang kemudian meninggalkan ruangan itu Untuk menyampaikan pesan aku tunggul ametung kepada kendedes Ketika pelita dan lampu-lampu di dalam istana tumapel sudah mulai dinyalakan Serta para pelayan sudah selesai membenahi bilik-bilik dan ruangan-ruangan di dalam istana itu Maka aku tunggul ametung berjalan menyusur ruang dalam pergi ke bilik kendedes itu Dengan hati yang gelisah aku melangkah setapak demi setapak Di reka-rekanya Kalimat-kalimat yang akan disampaikannya kepada kendedes Supaya berita tentang hilangnya Mahesa Agni bagi kendedes Tidak mengejutkan dan seakan-akan hanya merupakan suatu peristiwa kecil saja Debar di dada aku tunggul ametung menjadi semakin cepat ketika ia melihat kendedes setelah menunggunya di ruang tengah di depan biliknya Dengan hormatnya gadis itu duduk bersimpuh di atas sehelai tikar pandan yang dianyam berbunga-bunga Di belakangnya duduk emban tua pemomongnya yang setia itu yang hampir tidak pernah terpisah daripadanya Silahkan tuanku Kendedes mempersilahkan aku yang masih saja berdiri Debar jantungnya hampir-hampir tidak dapat disembunyikannya lagi Namun dicobanya untuk tetap tenang Perlahan-lahan diletakkannya tubuhnya di atas sebuah tempat duduk rendah persegi empat yang terbuat dari kayu berukir Namun sejenak aku itu sama sekali tidak mengucapkan kata-kata Mulutnya serasa menjadi berat dan darahnya menjadi seolah-olah semakin cepat mengalir Kendedes dan emban tua pemomongnya merasa aneh melihat sikap aku tunggul ametung itu Sikap yang tidak biasa dalam hidupnya sehari-hari Namun justru karena itu Kendedes menjadi segan dan takut untuk bertanya lebih dahulu Baru sejenak kemudian setelah jantung aku tunggul ametung menjadi agak tenang Ia berkata Kendedes, kedatanganku ini sama sekali tidak membawa suatu persoalan yang penting Aku masih belum mengambil keputusan-keputusan baru Kendedes mengerutkan keningnya Ia tidak segera tahu arah pembicaraan aku tunggul ametung yang tidak tentu ujung dan pangkalnya itu Karena itu Maka untuk sejenak Kendedes masih saja berdiam diri sambil menunggu aku tunggul ametung menjelaskan maksudnya Tetapi aku tunggul ametung itu pun Kemudian berdiam diri sambil duduk terpakur Ia sedang mencari kata-kata yang sebaik-baiknya Untuk memberitahukan kepada Kendedes tentang kakaknya yang hilang Dengan demikian maka ruangan itu menjadi sepi Hanya desah nafas mereka saja lah yang terdengar seolah-olah saling bersahutan Betapa debar jantung Kendedes menjadi semakin cepat Tetapi ia tidak berani bertanya sesuatu kepada aku yang agaknya sedang disabut oleh kekalutan pikiran Baru sejenak kemudian aku itu berkata Kendedes Aku hanya ingin memberitahukan kepadamu Bahwa persiapan hari perkawinan itu berjalan dengan lancar Kendedes mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi terasa bahwa bukan itu yang ingin dikatakan oleh aku Tunggul ametung Meskipun demikian ia menjawab Hamba tuanku Apakah kau bergembira karenanya? Hamba tuanku Tentu hamba bergembira karenanya Aku sudah menyangka Gumam aku seolah-olah kepada diri sendiri Tetapi aku itu sekali lagi terdiam Dengan kaku ia duduk menundukkan kepalanya Ia masih belum juga menemukan kata-kata yang dianggapnya baik untuk memberitahukan kepada Kendedes tentang Mahisa Agni Dalam pada itu Kendedes pun menjadi semakin tegang Terasa sesuatu yang baginya pasti cukup penting Kendedes Tiba-tiba aku tunggul ametung bergesis Hari perkawinan itu sudah ditentukan oleh tetua Tumabel Kira-kira setengah bulan lagi Akan dilakukan upacara kenegaraan Aku sama sekali tidak ingin saat-saat yang kita tunggu-tunggu itu terganggu oleh apapun juga Bukankah begitu? Kau akan segera menjadi seorang permaisuri Bukan sekedar calon permaisuri Kedudukanmu di dalam istana ini menjadi jelas Tidak seperti sekarang Kau masih seorang bakal permaisuri yang tidak mempunyai kekuasaan sepenuhnya Para embat dan pelayan masih saja menganggapmu orang asing disini Kendedes mengangguk hormat sambil menjawab Hamba tuanku Hamba akan berterima kasih sekali atas perhatian tuanku Tetapi sebenarnya lah Bahwa para embat dan pelayan bersikap sangat baik kepadaku Iya, iya Aku mengangguk-anggukkan kepalanya Sejenak kemudian ia pun berkata Aku memang mengharap demikian Tetapi kau akan menjadi lebih mantap berada di istana ini sebagai seorang permaisuri Seorang yang berhak sepenuhnya atas istana Tumapel Dan tak seorang pun yang akan berani membantah perintahmu Sebab kekuasaanmu tidak ada bedanya dengan kekuasaanku sendiri di dalam istana ini Apakah kau dapat mengerti Kendedes? Kendedes menjadi heran mendengar pertanyaan itu Hampir-hampir ia tidak dapat menahan perasaannya Ia menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang masih belum diucapkan oleh aku Aku Tunggul Amatung Tetapi ia tidak mempunyai cukup keberanian untuk mendesaknya Aku Tunggul Amatung itu berkata pula dengan nada yang datar Karena itu Semuanya harus berlangsung tepat pada waktunya Apapun yang terjadi Tiba-tiba suaranya meninggi Bukankah begitu Kendedes? Kendedes yang menjadi semakin gelisah menyahut Hamba tuanku Hamba menjunjung segala titah tuanku Aku Tunggul Amatung menganggu-anggukan kepalanya Bagus Bagus Kendedes Tetapi Kata-kata aku Tunggul Amatung terputus Namun dengan demikian Kendedes Benar-benar tidak dapat menahan diri lagi Betapa ia dicegam oleh keseganan dan ketakutan Namun terdorong juga pertanyaan dari mulutnya Tuhanku Tuhanku Apakah sebenarnya yang ingin Tuhanku katakan? Hmm Aku Tunggul Amatung menarik nafas dalam-dalam Tiba-tiba ia berdiri dan berjalan hilir mudik di ruangan itu Sekali-sekali dibandanginya wajah Kendedes dan sekali-kali wajah Mban pemomongnya Mula-mula Ia ingin menyuruh Mban itu pergi Tetapi niat itu diurungkannya Mungkin Kendedes memerlukannya untuk menghiburnya apabila ia menjadi terkejut karenanya Namun dalam pada itu Terasa dada aku Tunggul Amatung sendiri menjadi pepat Ia ingin segera mengatakannya kepada Kendedes Tetapi ia tidak segera menemukan cara yang baik Tetapi dalam pada itu Kendedes telah mendesaknya lagi Tuhanku Apakah Tuhanku akan mengatakan sesuatu? Iya, iya Jawab Tunggul Amatung Ada yang akan aku katakan kepadamu Hamba telah bersedia menerima titah Tuhanku Baik, baik Jawab Tunggul Amatung Tetapi Tunggul Amatung tidak segera mengatakan sesuatu Tunggul Amatung masih saja berjalan mundar-mandir sambil mempermainkan jari-jari tangannya Demikianlah maka ruangan itu menjadi sepi tegang Wajah-wajah mereka yang berada dalam ruangan itu menjadi tegang pula Bahkan dada aku Tunggul Amatung serasa hampir meledak Kini Kendedes menjadi yakin bahwa ada sesuatu yang penting baginya Karena aku Tunggul Amatung tidak segera mengatakannya Maka dicobanya untuk menyelusur setiap persoalan yang ada padanya Persoalan-persoalan tentang dirinya Tentang hubungannya dengan aku Tunggul Amatung Dan tentang setiap orang yang ada di sekitarnya Bahkan Kendedes itu menyangka Bahwa ada orang-orang yang tidak menyukai kehadirannya di dalam istana ini Mungkin para emban Dan mungkin para pelayan dalam Sekilas teringatlah ia kepada seorang dukun tua Nyai Puroni Apakah ada hubungannya dengan orang itu? Namun tiba-tiba Seperti petir yang meledak di atas kepalanya Ia mendengar suara aku yang sendat Namun seakan-akan begitu saja meloncat dari mulutnya Kendedes Soal itu adalah soal Mahisa Agni Justru sejenak Kendedes terbungkam Segera ia menghubungkan persoalan Mahisa Agni itu Dengan kecemasan dan ketakutan yang selama ini membayanginya Padang karautan yang ganas dan orang-orang yang selalu mengancamnya Namun bukan saja Kendedes yang menjadi cemas dan gemetar Tetapi emban tua pemomong Kendedes itu pun menjadi gemetar pula Terasa dadanya bergolak dan seluruh tubuhnya menjadi dingin Hampir saja terloncat dari mulutnya Pertanyaan tentang keadaan anak muda itu selanjutnya Untunglah bahwa ia masih mampu menguasai dirinya Sehingga betapapun juga ia masih tetap berdiam diri Kesenyapan sekali lagi mencekam ruangan itu Agu tunggul amatung kini duduk mematung sedangkan Kendedes dan emban pemomongnya Dengan gelisah dan cemas Menunggu apa yang akan dikatakan oleh Agu itu lebih lanjut Kendedes Suara Agu itu kemudian memecah sepi meskipun belum dapat disusunyat dengan baik Tetapi jangan menjadi cemas dan takut Maisa Agni adalah seorang anak muda yang tangguh-tanggut Sehingga ia pasti akan mampu menolong dirinya sendiri Apalagi apabila ada orang lain yang membantunya Maka ia pasti akan segera melepaskan diri Meskipun aku tunggul amatung belum mengatakannya Namun segera Kendedes dapat menangkap maksudnya Karena itu maka dengan gemetar Kendedes berkata Tuanku apakah maksud tuanku Bahwa kakang Maisa Agni telah jatuh ke tangan orang-orang yang selama ini memusuhinya Aku tunggul amatung menarik nafas dalam-dalam Sejenak ia ragu-ragu tetapi kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil berkumam Benar Kendedes Oh Sekali lagi Kendedes terpungkam Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang Dan tiba-tiba saja terasa setitik air mengambang di matanya Jadi Katanya Sekarang kakang Maisa Agni tidak berada di antara orang-orang Panawijet Aku tunggul amatung menganggukkan kepalanya pula Jawabnya Kendedes Ternyata orang-orang yang ingin mencelakainya mempunyai seribu macam cara Tetapi jangan takut Di padang karautan terdapat sepasukan prajurit Tumabel Empu Gandring Paman kakakmu itu Ada di sana pula Sebentar lagi mereka pasti akan berhasil melepaskan Maisa Agni dari tangan para penjahat itu Tetapi ternyata Para prajurit dan empu Gandring tidak dapat melindunginya Jangan takut Empu Soto Empu Purwa Panji Bojong Santi akan membantu melepaskannya Aku akan minta kepada Witantra untuk menghubungi gurunya itu Berkata aku tanpa dipertimbangkannya dalam-dalam Seandainya mereka tidak berhasil Maka aku sendiri akan mencarinya Tetapi Tetapi Gendedes mengulangi Gendedes Berkata aku tunggul amatung Hilangnya Maisa Agni Jangan menjadi sebab terganggunya upacara yang telah ditentukan oleh para tetua Tumabel Dengan serta Mertagen Gendedes mengangkat wajahnya Tetapi wajahnya itu segera tunduk kembali Namun betapa perasaan kecewa menyala di dadanya Dalam kekalutan perasaan itu Ia masih juga mendengar aku tunggul amatung berkata tentang diri sendiri Tentang kepentingannya sendiri Apakah ia akan dapat berbuat seperti itu Duduk bersanding dalam upacara kebesaran Dihadap oleh para tetua Para pemimpin pemerintahan Para senopati Dan kemudian dieluk-elukan oleh rakyat Tumabel Sedangkan saat itu nyawa kakaknya terancam Meskipun Maisa Agni bukan kakaknya sendiri Tetapi keadaannya sama sekali tidak berbeda Apalagi telah beberapa kali Maisa Agni langsung menyelamatkannya Dari bencana yang pada saat-saat itu selalu membayanginya Bukankah bahaya yang selalu mengikuti kemana Maisa Agni pergi sekarang ini Adalah akibat dari keadaan pada waktu itu Akibat dari napsu yang gila dari kuda sempana Terasa betapa dadanya menjadi pepat Kekecewaan Kecemasan dan ketakutan bergulat di dalam dadanya Ketika ia mencoba sekali lagi mengangkat wajahnya Memandangi aku tunggul amatung Maka dilihatnya aku itu kini telah berdiri di muka pintu Memandangi titik-titik di kejauhan Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton